Halo Sobat Juragan, Assalamualaikum, perkenalkan saya Regita Cahyani, kali ini kita akan membahas mengenai sanitasi kandang ala kandang juragan. Seperti yang kita ketahui, wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku sudah merebak saat ini, oleh karena itu sanitasi kandang sangat perlu untuk dilakukan. Di kandang juragan sendiri, sebelum adanya PMK ini, sanitasi kandang dilakukan setiap seminggu sekali. Namun saat ini karena adanya wabah PMK, perlu kita cegah, makanya sanitasi kandang di kandang juragan sendiri itu dilakukan setiap hari. Ada pun untuk sanitasi kandang di kandang juragan, itu dilakukan dengan cara penyemprotan disinfektan setelah kandang dibersihkan. Untuk kebersihan kandang sendiri itu ada dua tahap, yang pertama itu pembersihan tempat makan dan minum hewan ternak. Pembersihan tempat makan dan minum mereka itu dilakukan setiap pagi sebelum mereka diberikan makanan. Dan yang kedua itu adalah pembersihan kotoran hewan ternak. Ada pun untuk limbah kotoran hewan ternak ini kita tampung dalam satu kolam untuk kembali dijadikan sebagai pupuk kandang pakan ternak. Ada pun pembersihan kotoran sapi di kandang juragan sendiri itu dilakukan sehari dua kali, yaitu pagi hari dan juga siang hari. Ada pun manfaat dari sanitasi kandang adalah untuk mencegah hewan ternak terhindar dari berbagai virus. Contohnya PMK seperti itu. Dengan melakukan sanitasi kandang secara rutin itu juga bisa menekankan biaya perawatan untuk hewan ternak yang sakit. Dengan kandang yang bersih, hewan jadi sehat dan terhindar dari berbagai virus. Kebetulan tanggal 28 Mei 2022 nanti kami akan mengadakan pelatihan batch 4 yang mana akan mengundang salah satu profesor ahli pakan IPB yang akan membahas mengenai manajemen pakan. Dan transum pakan tentunya yang paling penting untuk sahabat juragan sekalian. Kami juga akan membahas mengenai bagaimana manajemen kandang yang baik dan manajemen kesehatan ternak. Yuk kita lihat proses sanitasi kandang ala kandang juragan. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput biogras, rumput biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Seperti yang sobat juragan lihat, saat ini kita lagi pembersihan tempat makanan untuk hewan ternak. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa makanan hewan ternak dari sisa-sisa makanannya. Jadi untuk pakan selanjutnya itu, makanan yang dimakan oleh hewan ternak itu jadi segar. Jadi nafsu makan hewan ternak itu jadi meningkat. Saat ini sedang dilakukan penyerokan kotoran sapi untuk gunanya untuk membersihkan kandang dari kotoran-kotoran sapi yang ada. Sebagaimana sobat juragan tahu bahwa kandang-kandang ini adalah tempat keseharian sapi ya, tempat tidur, tempat makan, jadi otomatis harus dibersihkan. Setelah melakukan pembersihan kotoran sapi, selanjutnya dilakukan penyemprotan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran sapi yang ada di lantai. Ada baiknya untuk permukaan kandang ini dimiringkan agar supaya untuk aliran airnya itu langsung menuju ke saluran pembuangan. Pahap terakhir yaitu proses penyemprotan disinfektan gunanya untuk menghilangkan virus-virus yang berbahaya untuk hewan ternak. Sekian proses sanitasi kandang ala kandang juragan. Untuk sobat juragan yang tidak mau ketinggalan info dari kami, silahkan follow akun media kami. Ada Instagram kandang juragan ID, Facebook sentra pekan ternak, dan juga TikTok kandang juragan ID. Nah untuk sobat juragan, semoga ilmu yang kami berikan kali ini bermanfaat dan berguna untuk sobat juragan sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, sekian.